ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja oke di video kali ini gue bakal share tutorial lagi kali ini gue mau nge-share tutorial untuk edit tones yang biasa dipakai untuk street photography langsung aja kita mulai pertama kita buka fotonya jadi disini gue ada fotonya seperti seperti biasa gue ngambil di pisar buat kalian mau pakai foto ini gua kasih linknya di deskripsi Oke langsung kita mulai editingnya pertama kita harus ubah pencahayaannya dulu kalau gue suka ini exposure agak diterangin ya tergantung sih kalau foto kalian agak sudah terang atau exposure sudah pas ya kalian diamin aja exposure juga enggak apa-apa sih kalau ini gua rasa fotonya agak gelap jadi gua naikin dulu exposure-nya kontrasi kita turunin jadi sekitar 50 50 atau 60 lah ya untuk highlight kita turunin juga biar detailnya itu keluar dulu untuk shadow kita naikin untuk angkat bagian-bagian yang gelap sorry untuk highlight tadi fungsinya untuk mengurangin cahaya yang berlebihan ya untuk watch juga kita turunin sama ini fungsinya seperti highlight selanjutnya black juga kita naikin agar bagian-bagian yang gelap itu detailnya langkat oke cukup untuk pencahayaannya selanjutnya kita ke color color Oke di color ini pertama kali gua mau eh turunin temperaturnya jadi agak biru dikit aja sekitar minus lima terus untuk vibrance gua naikin nih ini jari gua kenapa sih tuh vibrance gua naikin jadi 30 dan saturasinya juga gua naikin nah tujuan gua naikin vibrance sama saturasi ini biar fotonya itu dominan warna biru bisa kalian lihat di sini eh shadow dan highlight yaitu kebiru-biruan nah nanti kita turunin lagi di color mix lanjut kita ke color mix untuk warna merahnya warna kuningnya yuk kita naikin supaya jadi warna oranye dan luminance kita naikin saturasi kita turunin dikit aja untuk orange gua diemin tapi luminance nya gua naikin sorry yang gua diemin itu yuk salah satu rasional gua bikin tetap nol ya jadi yang orang tetap orang gitu ya untuk warna kuningnya yuknya gua turunin sampai jadi warna oranye mungkin sekitar 80 tergantung angka yang gua pakai ini nggak bisa kalian jadiin patokan ya karena kan intensitas warna di masing-masing foto itu kan berbeda ya karena disini warna oranye warna kuning itu sangat jarang jadi gua harus drag ke kiri hampir habislah gitu istilahnya sampai jadi warna oranye tapi kalau warna kuning itu dominan di foto kalian kalian drag sedikit aja itu dia udah jadi warna oranye udah ke oranye oranye oke saturasi turunin dikit luminance naikin sedikit untuk hijau saturasinya kita turunin yuk mungkin kita turunin dikit ya luminance nya kita diamin aja nah untuk cyan atau aqua ini saturasinya kita habisin karena kita mau bikin shadow sama highlight itu netral dulu jadi kalau kita saturasinya kita habisin nanti semua yang mengandung warna biru itu bakalan dinetralisir gitu jadi jadi tidak berwarna gitu lanjut warna biru saturasinya juga kita turunin nah disini kan udah kelihatan nih dominan warna birunya sudah hilang kan dari fotonya kalau tadi disini highlight sama shadow itu kan biru semua kalau kita drag gini jadinya netral dia jadi yang nongol tuh warna oranye sama warna kuning aja dominan oranye ya dan untuk selanjutnya warna warna ungu ini saturasinya gue turunin nah untuk warna yang paling ujung warna apa ini pink mungkin magenta ya warna magenta gue biarin aja karena disini objeknya itu pakai jaket warna magenta ya kalau gua rubah saturasinya nanti warnanya hilang gitu loh jadi nah fokus kita nggak ke objeknya nanti oke selesai cukup untuk mix color nya lanjut ke bagian efek untuk tekstur gue mau naikin dikit sama clarity juga gue naikin dikit biar kayak nggak dapet Hai Hai dynamic range nya terus dehnya gua turunin biar makin fake dia terus untuk vinyet kita tambahin dikit kita tambahin yang gelap ya vinyet nya terus midpoint nya agak dilebarin dikit udah nggak terlalu fokus ke tengah folder kita tambahin dikit terus roundness kita biarin aja lanjut ke split tones split tones ini kita bikin shadow sama highlight nya itu ke warna biru lagi tapi nggak usah terlalu banyak nah sekitar segini aja jadi untuk highlight itu 209 saturasinya itu empat di highlight nya untuk shadow nya sama sejauh-jauh beda nah dikit aja atau kurang oke mungkin segini aja deh cukup dan sebenarnya fotonya udah selesai sampai sini tapi kalau kalian mau rapihin lagi kalian bisa pergi ke curve sekalian tambahin dua titik disini ikutin pola yang gue pakai jadi untuk highlight yang atas nih kita agak naikin dikit untuk titik yang paling bawah kita drag ke atas dikit eh sorry ini ketambahan nih titik yang paling ujung bawah kita drag ke atas dikit nah untuk titik yang kedua dari bawah kita agak turunin sedikit aja oke kalau udah selesai done dan fotonya udah jadi kalian bisa lihat ini sesudahnya dan ini sebelumnya mana sih ah nah ini sebelum ini sesudah kalau sudah selesai kalian tinggal save save to device dan kalau kalian mau coba aplikasi ke foto lain kalian bisa coba copy setting terus di checklist terus back cari foto lain misalkan ini klik titik tiga disini terus paste settings ini sesudahnya ini sebelumnya oke kita coba ke foto lain lagi oke catatan buat kalian eh settingan ini atau Tone sini bisa kalian pakai di foto-foto yang jendernya itu straight photography ya untuk foto-foto yang jenisnya kayak landscape gitu yang mengandung banyak warna kuning atau banyak warna gitu itu kurang cocok oke contohnya eh foto ini bentar ini gua balik ke settingan awal dulu kalau kita aplikasiin kesini kayak kurang cocok aja gitu pilih nggak dapet karena kan kalau landscape ini kan identik dengan warna hijau jadi warna hijaunya itu kurang kurang dapet aja gitu kurang dapet suasananya kalau dipakai di foto landscape oke oke sekian aja tutorial dari gua klik like kalau kalian suka sama video ini komentar di bawah kalau kalian punya request ingin editan yang seperti apa nanti mungkin gua bakal coba bikinin buat kalian akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih